Petugas menggrebek sebuah wisma yang diduga dijadikan tempat prostitusi online oleh pehuninya di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu 31 malam. Selain mengamankan puluhan pria dan wanita, petugas juga menyita handphone, alat kontrasepsi yang belum maupun yang sudah terpakai, serta alat hisap sabu sebagai barang bukti. Aparat Direktorat Sabta Polda, Kalimantan Tengah, Sabtu malam menggrebek salah satu wisma di kota Palangkaraya, yang diduga selama ini dijadikan tempat prostitusi online oleh pehuninya. Dari masing-masing kamar wisma, petugas mengamankan pria dan wanita yang tengah berduaan tanpa bisa menunjukkan surat ikatan perkawinan yang syah, dan beberapa wanita yang sedang menunggu pelanggan. Petugas sempat kesulitan mengamankan beberapa penghuni kamar lainnya karena dikunci dari dalam. Namun setelah pintu kamar terus-menerus digedor, para penghuni wisma akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Dari hasil menggrebek, petugas mengamankan 22 orang pria maupun wanita serta menyita handphone, alat kontrasepsi baik yang belum maupun yang sudah dipakai, serta alat hisap sabu sebagai barang bukti. Wakil Direktur Samapta Polda, Kalimantan Tengah, AKBP Timbul, RK Siregar menegaskan terbongkarnya kasus tersebut saat pihaknya tengah menggelar patroli dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi wanita yang diperjualbelikan. Saat kita melaksanakan patroli, kita mendapat laporan bahwa di salah satu wisma adanya transaksi perempuan yang dijualbelikan. Dari situ kita menindaklanjutin. Kita menemukan ada beberapa perempuan dan laki-laki yang tinggal di dalam satu kamar. Dari hasil keterangan yang kita ambil, mereka memang sedang menunggu pelanggan untuk menjajakan diri. Karena kita temukan juga dari kamar-kamar tersebut adanya bungkus-bungkus alat kontrasepsi yang sudah dipakai dan yang belum dipakai. Dan saat ini kita amankan sekitar 22 orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk kita ambil keterangan di kantor Direkturat Samabta, Polda Kalimantan Tengah. Setelah didata, seluruh penghuni wisma termasuk pihak pengelola wisma, kemudian digirim petugas naik ke atas mobil truk polisi untuk dibawa ke markas Direkturat Samabta, Polda Kalimantan Tengah. Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, AINews melaporkan.